1481. Long Chen sangat terkejut melihat orang-orang mendukungnya. Dia tidak berteman dengan mereka, jadi dia merasa itu hampir tidak terbayangkan. Long Chen, aku percaya padamu. Dari Eastern Wasteland ke Central Plains, Anda bertempur dalam pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, mempertaruhkan nyawa Anda untuk melindungi saudara dan saudari Anda bahkan tanpa cemberut. Anda adalah kebanggaan kami orang-orang tanpa latar belakang. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu peduli dengan hubungan menghancurkan sekte mereka sendiri? Anda benar-benar dituduh secara salah. Protes seseorang. Hanya dalam beberapa tahun sejak tiba di Central Plains, Long Chen telah bertempur dalam pertempuran besar berturut-turut yang telah mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Secara khusus, pertempuran di Laut Timur, negara kunusia agung, dan Gunung Roh Iblis. Sekarang, namanya dikenal di seluruh wilayah Suan Timur. Long Chen sudah lama menjadi idola bagi murid yang berasal dari latar belakang biasa. Melalui kerja kerasnya, dia telah beralih dari manusia biasa ke ketinggiannya saat ini. Dia telah tumbuh menjadi legenda. Dibandingkan dengan para jenius yang mengandalkan kekuatan sekte mereka atau koneksi keluarga mereka, mereka merasa lebih dekat dengan Long Chen dan merasa lebih mengaguminya. Hanya saja dibandingkan dengan para ahli yang cemburu dan membencinya, jumlah mereka terlalu sedikit. Hajingan, kalian semua sudah gila. Apakah anda ingin mendukung setan pembunuh? Apakah kamu ingin mati bersama dengan Long Chen, raung seseorang pada orang-orang yang mendukung Long Chen? Terima kasih atas kebaikan anda. Saya akan meminta anda tidak lagi berbicara dan mundur sedikit. Akan lebih baik jika anda tidak terciprat darah. Long Chen menangkupkan tinjunya ke mereka. Dia tidak membutuhkan bantuan mereka. Jika mereka menjadi terlalu berapi-api, mereka mungkin memancing kemarahan orang lain. Jika mereka tiba-tiba diserang oleh orang banyak, dalam suasana kacau seperti ini, dia tidak akan bisa melindungi mereka. Dia merasa bersalah membunuh orang-orang yang mendukungnya, jadi dia hanya membutuhkan mereka untuk mendukungnya. Dia tidak menginginkan bantuan mereka. Namun, teriakan mereka sedikit menghibur hatinya. Sedikit perasaan hangat ini sangat menyentuh dalam situasi khusus ini. Arogan. Berhenti di sana. Sudah waktunya bagi anda untuk menghadapi cobaan anda. Pria paruh baya dengan labu tiba-tiba menghilang, muncul di depan Long Chen. Kalimat pertamamu benar, jadi aku tidak akan membalasnya. Yang kedua akan ditentukan oleh kekuatanmu. Ada pun kalimat ketiga anda, seseorang yang dapat mengadili saya belum lahir. Long Chen tersenyum dingin dan terus maju, langsung menuju pria paruh baya itu. Suara Long Chen penuh percaya diri, dan dia bertekad untuk maju terlepas dari rintangan apapun. Keyakinan itu membuat kata-katanya tidak diragukan lagi. Bocah sombong, karena kamu menolak untuk mengubah caramu, jangan salahkan aku karena kejam. Pria paruh baya itu memukul labunya, dan tandanya menyala. Sinar cahaya ditembakkan, berubah menjadi jutaan bilah tajam. Masing-masing bilah ini merobek ruang dengan suara melengking yang tidak menyenangkan. Orang-orang yang menyaksikan semuanya merasa kedinginan. Aura tajam yang berasal dari pedang ini membuat kulit mereka menjadi dingin. Sungguh munafik, apakah saya mengubah cara saya atau tidak? Anda masih akan menyerang, dan sekejam yang anda bisa pada saat itu. Jika ingin menyerang, maka serang saja. Apakah anda harus mengarang alasan? Cibir Longchen. Dia menginjak tanah, terbang ke udara dan menghancurkan panci. Bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh pot. Pedang yang sangat tajam itu tidak mampu merusak pot yang tampaknya biasa ini. Panci itu pasti harta yang tak ternilai. Orang-orang menatap pot itu dengan keserakahan. Hef. Jadi bagaimana jika kamu memiliki harta yang tak ternilai? Berapa banyak yuan spirit yang mungkin harus anda gunakan? Biarkan saya melihat bagaimana anda berencana untuk memblokir pedang terbang saya yang tak ada habisnya. Pria paruh baya itu mencibir, dan semburan pedang terbang yang tak berujung terbang keluar dari labunya. Dia benar-benar bertarung dalam pertempuran gesekan dengan Longchen. Betapa tak tahu malu, Master Grand God Island sedang memainkan permainan atrisi melawan murid Jade Kor. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri karena malu. Teriak seseorang dari kerumunan. Ekspresi pria paruh baya itu menjadi sangat tidak sedap dipandang, tetapi dia bertindak seolah dia tidak mendengar karena dia tidak bisa terganggu. Sebenarnya, orang yang berteriak itu tidak berada di pihak Longchen. Sebaliknya, itu hanyalah masalah penonton yang ingin melihat lebih banyak kegembiraan. Dia sengaja memprovokasi pria paruh baya itu untuk membuatnya bertarung dengan kekuatan penuh. Jika seorang ahli lifestar berencana untuk perlahan-lahan melelahkan seorang murid Jade Kor sampai mati, pertempuran itu akan membosankan. Mereka ingin menyaksikan bentrokan yang intens. Bagi orang-orang ini, apakah itu pria paruh baya atau Longchen yang meninggal, tidak masalah. Yang mereka inginkan hanyalah pertarungan yang menyenangkan untuk ditonton. Itu karena bahkan jika Longchen terbunuh, barang bagus yang dibawanya tidak akan menjadi milik mereka. Jadi sikap mereka cukup normal. Mereka tidak berani memprovokasi Longchen lagi, tetapi mereka tidak keberatan memprovokasi pria paruh baya ini. Longchen memperbesar pot, membentuk perisai setinggi 30 meter di depannya. Tidak peduli bagaimana pedang terbang itu menyerang pot, pot itu tidak terluka sedikit pun. Sebaliknya, pedang terbang meledak satu per satu. Begitu saja, Longchen terus berjalan ke depan. Pria paruh baya menghujani Longchen dengan pedang terbang, tapi dia mulai mundur. Langit yang penuh dengan lampu terbang tampak mengesankan, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada Longchen. Kamu tuan pulau kotoran, apakah satu-satunya yang ada di labumu hanya kotoran? Apakah Anda hanya memiliki kemampuan ini? Jika Anda terus mundur, bukankah Anda akan mundur jauh-jauh dari kota Suan Timur? Mengejek seseorang dengan tidak sabar. Pada saat ini, berita bahwa Longchen ada di sini telah menyebar dari kota Suan Timur, dan empat formasi teleportasinya terus-menerus diaktifkan ketika kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mulai mengirim orang ke sini. Semakin banyak ahli Lifestar yang datang, dan ahli transformasi jiwa bahkan tidak lagi memenuhi syarat untuk mendekat. Mereka hanya bisa mundur ke kejauhan. Diam. Saya hanya mencoba menangkap Longchen hidup-hidup. Li Qingshan, jangan sok sombong. Raung pria paruh baya itu dengan marah. Bahkan Master Gerbang Angin Surgawi, Li Qingshan, telah datang. Tapi mengapa dia mulai berdebat dengan orang itu begitu dia tiba? Seseorang bertanya-tanya. Tidak ada yang membuat penasaran. Keduanya adalah rival. Karena ranjau, mereka telah saling bertentangan selama bertahun-tahun. Mempertimbangkan permusuhan mereka, saling menghina itu wajar saja, kata seorang tetua dengan acuh-ta'acuh. Elder ini juga seorang ahli Lifestar. Meskipun dia hampir mati karena usia tua, matanya masih cerah. Longchen ini benar-benar jenius satu generasi. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu seperti menghancurkan sektenya sendiri? Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Seseorang di samping penatua menggelengkan kepalanya. Selalu ada dua lapis kata-kata seseorang. Bahkan jika seseorang mempercayai apa yang mereka katakan, apakah itu benar? Siapa tahu, penatua tersenyum sedikit, tapi itu agak menghina. Masalah utamanya adalah Longchen tiba-tiba muncul di sini di kota Suantimur, dan sepertinya dia tidak berniat melarikan diri. Semua kekuatan besar akan segera tiba. Bukankah dia hanya meminta untuk dibunuh? Orang lain menggelengkan kepala, tidak dapat memahami Longchen. Menurut Nalar, seorang murid kecil yang tumbuh di dunia sekuler dan berhasil mencapai ketinggian seperti itu pasti pintar dan tegas, jadi ini benar-benar bodoh. Atau mungkin dia punya tujuan lain? Bertanya-tanya orang lain. Semakin banyak ahli yang berdatangan, dan kapal terbang bergegas dari segala arah. Gerbong besar muncul bersama dengan magical beast terbang raksasa, mengelilingi langit. Para ahli telah mengepung kota Suantimur sehingga tidak ada cara bagi Longchen untuk melarikan diri. Longchen terus maju dengan pot di depannya, sementara pria paruh baya pembawa labu terus mundur saat dia menyerang Longchen. Dia tidak tahu bahwa Longchen tidak membuang-buang energi sama sekali untuk bertahan melawannya. Pertahanan bawaan pot lebih dari cukup untuk memblokir pedang terbangnya. Namun, saat dia maju, dia menerima transmisi spiritual, apakah kamu butuh bantuan? Longchen tersenyum saat menerimanya. Wajah tertentu yang dia kenali muncul di benaknya. Dia hanya pernah melihat orang ini sekali sebelumnya, dan itu terjadi di negara kuno Grencia. Nama orang ini adalah Yue Ming Shan. Longchen memanggilnya penatua ketujuh. Kembali ketika Longchen melihatnya saat itu, tetua ketujuh hanya berada di ranah transformasi jiwa. Tapi sekarang dia berada di ranah Lifestar. Tetua ketujuh, sudah lama sekali. Apakah Xiao Qian masih sehat? Apakah dia keluar dari pengasingan? Longchen mengirim kembali pesan spiritual. Xiao Qian telah keluar dari pengasingan, dan dia telah berhasil membangkitkan darah suci iblis asli, memberinya kekuatan yang luar biasa. Jika Anda dalam masalah sekarang, katakan saja. Seluruh ras iblis asli saya akan keluar dengan kekuatan penuh untuk bertarung demi Anda, kata tetua ketujuh saat dia bersembunyi di kerumunan, menggunakan seni rahasia untuk berkomunikasi dengan Longchen. Aku belum membutuhkan itu. Saya sengaja menarik musuh saya di sini. Kali ini, saya ingin semua musuh saya di sini untuk membuat buku kematian, kata Longchen. Tapi, apakah kamu akan baik-baik saja? Tanya tetua ketujuh. Meskipun dia berada di alam Lifestar sekarang, melihat semua ahli yang kuat ini berkumpul di sini masih membuatnya merinding. Saya baik-baik saja. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Belum baik bagi Anda untuk diekspos, jadi teruslah berkembang dalam kegelapan. Jika suatu hari saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda, saya tidak akan bersikap sopan, kata Longchen. Baik-baik saja maka. Penatua ketujuh diam-diam pergi. Hanya dalam waktu singkat mereka berkomunikasi, beberapa ahli terdekat telah merasakan fluktuasi spiritual mereka. Qiyu Yang, kamu terlalu tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa menghentikan murid jadekor. Tapi jangan khawatir, kami akan datang untuk membantu Anda. Tiba-tiba, tiga sosok menyerang Longchen, semuanya ahli Lifestar. Semua orang langsung menahan napas. 1482 Empat ahli Lifestar menyerang Longchen pada saat yang sama, bersama dengan empat item leluhur. Cahaya menyilaukan dan tekanan kuat memenuhi dunia. Longchen, kamu terlalu sombong. Apakah Anda memandang rendah semua pahlawan dunia? Hari ini, Anda akan membayar harga untuk kesombongan Anda. Pakar Lifestar yang menggunakan pedang adalah yang pertama mencapai Longchen. Kamu pikir kamu adalah pahlawan dunia. Cibir Longchen, saat pot memblokir serangan dari depan, dia berbalik, mengirimkan satu pukulan. Boom! Tinju bersisik menabrak pedang. Cahaya menyilaukan meletus. Apa? Dia memblokir item leluhur dengan tangan kosong. Semua orang terkejut, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Item leluhur sangat kuat, hanya sekte kelas satu yang bisa memilikinya, dan mereka akan menjadi milik Master Sekte. Namun terlepas dari itu, Longchen telah memblokir serangan dari item leluhur dengan tangan kosong. Di mataku, kalian semua hanyalah sampah. Satu-satunya perbedaan di antara kalian adalah ukuran. Longchen tiba-tiba mengirimkan tendangan ke perut ahli pedang. Ngeri, ahli pedang buru-buru menarik kembali perutnya. Tapi dengan mundur seperti ini, kekuatan pedangnya turun drastis. Tidak baik, dia baru saja bereaksi ketika kekuatan di balik tinju. Longchen tiba-tiba meledak seperti gunung berapi. Boom! Pakar Lifestar hampir kehilangan pegangan pada pedangnya. Kekuatan yang sangat besar membuatnya terbang, dan dia meretas seteguk darah. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Dia mengalahkannya dalam satu gerakan. Itu adalah pemimpin sekte dari sekte kelas satu. Apakah Longchen benar-benar menentang surga? Longchen tidak tahu siapa ahli pedang itu, tapi ada beberapa yang mengenalinya di kerumunan. Dan karena itu, mereka sangat terkejut. Setelah mengirimnya terbang, Longchen meraih pot itu. Itu tumbuh secara eksplosif, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Boom! Boom! Dua item leluhur menghantam pot, tetapi dua ahli bintang kehidupan yang menyerang malah terlempar ke belakang. Meskipun mereka tidak batuk darah, wajah mereka pucat karena kekuatan Longchen. Mereka telah melihat Longchen bertarung sebelum mereka bergabung. Tetapi meskipun mereka telah siap, hanya sekali mereka secara pribadi menyerang barulah mereka menyadari betapa mengerikannya Longchen. Panci itu benar-benar harta yang tak ternilai. Jika dia tidak memilikinya, dia akan mati. Gerutu seseorang di kerumunan. Pada saat ini, pot menjadi lebar 3.000 meter dan menabrak ahli Lifestar pembawa labu seperti bintang jatuh. Serangan ini benar-benar mengejutkan ahli itu. Longchen telah berputar di udara hanya untuk menyimpan energi untuk serangan ini. Saat pot jatuh, ruang berputar dengan liar dan gemuruh yang kuat terdengar. Ekspresi ahli Lifestar pembawa labu berubah. Pada saat itu, dia merasa dirinya terkunci dan tidak bisa mengelak. Labu gemetar langit dan bumi. Dia memukul labu ungu emas di punggungnya. Itu dengan cepat tumbuh lebih besar dan aura kekacauan yang samar-samar muncul. Itu berdiri di depannya seperti gunung besar. Boom! Cahaya ungu meledak, menutupi langit dengan kabut ungu. Astaga! Item leluhur dihancurkan. Teriakan kaget mulai terdengar dari para ahli Lifestar. Penglihatan mereka paling tajam, dan mereka langsung menyadari bahwa kabut ungu itu adalah bubuk pecah dari labu ungu emas. Labu itu adalah senjata inti dari Pulau Labu. Itu memiliki sejarah yang sangat kuno. Generasi master pulau yang tak terhitung jumlahnya telah memeliharanya, dan benda item leluhur biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan ahli Lifestar, selama mereka tidak memiliki energi dao surgawi dari Empirins, hanya dapat melepaskan kekuatan terbatas dari item leluhur, pikir Longchen pada dirinya sendiri. Di dunia roh, ketika dia bertarung melawan Peng Wansheng, Peng Wansheng berhasil melepaskan kekuatan penuh dari item leluhurnya, menyebabkan pot itu retak. Butuh waktu cukup lama untuk memulihkannya. Ada pun musuh yang dialawan saat ini, meskipun mereka adalah ahli Lifestar dan Celestial yang kuat, mereka bukanlah Empirins. Ada perbedaan besar dalam kekuatan yang bisa mereka keluarkan dari item leluhur mereka jika dibandingkan dengan Peng Wansheng. Sekarang Longchen menyadari bahwa semakin besar energi dao surgawi seseorang, semakin banyak kekuatan yang bisa mereka keluarkan dari item leluhur. Ada pun basis kultivasi, itu adalah persyaratan dasar untuk menggunakan item leluhur. Tapi energi dao surgawi dapat menyebabkan perubahan mendasar pada item leluhur. Jangan terburu-buru untuk pergi. Biarkan saya mengirim Anda pergi, kata Longchen. Pakar Lifestar yang labunya baru saja meledak merasa seperti kepalanya terbelah. Dia meratap sedih saat dia mundur. Mungkin itu karena implikasi dari item leluhurnya yang terkait erat dengan jiwanya dihancurkan, tetapi dia kehilangan arah. Alih-alih mundur ke arah yang berlawanan dari Longchen, dia malah pergi ke kiri Longchen. Longchen mengayunkan potnya sekali lagi, dan ahli Lifestar itu dipukul tepat di tengah tubuhnya, meledak. Pada saat yang sama tubuhnya meledak, Yuan spiritnya berusaha melarikan diri. Tapi sebelum bisa jauh, Longchen mengangkat tangan kirinya dan menunjuk satu jari. Guntur berderak, jari petir. Sebuah panah petir ditembakkan dari jari Longchen, menembus Yuan spirit dari ahli bintang kehidupan. Teriakan sengsara datang darinya saat Yuan spiritnya meledak menjadi debu. Longchen mengikat panci di punggungnya dan mulai berangkat lagi, melanjutkan langkahnya yang lambat di jalan. Dia bertingkah seolah dia bahkan tidak melihat tiga ahli Lifestar yang terkejut di belakangnya. Ini, ini, terlalu arogan. Ketiga ahli Lifestar memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka gemetar karena marah karena dipandang rendah seperti ini. Mereka semua adalah orang-orang dengan status hebat, tetapi Longchen sama sekali mengabaikan mereka. Murid-murid muda yang mendukung Longchen semuanya mengepalkan tangan mereka, dipenuhi dengan pemujaan dan fanatisme. Mereka adalah orang-orang dengan latar belakang biasa dan basis kultifasi biasa. Tapi orang-orang ini semua punya mimpi. Mereka telah bermimpi menjadi seseorang seperti Longchen berkali-kali, menjadi seseorang yang dapat mencapai puncak dunia kultifasi tanpa bergantung pada latar belakang apapun. Mereka masih muda. Mereka masih memiliki harapan untuk hidup mereka. Longchen adalah tujuan mereka, dan idola mereka. Sekarang, bahkan dengan hampir semua ahli wilayah Suan Timur berkumpul, Longchen masih berjalan dengan tenang, memperlakukan semua ahli itu tidak lebih dari udara tipis. Seberapa mendominasi itu? Tiga ahli setingkat Master Sekte memegang senjata mereka, gemetar karena marah. Tapi mereka masih ragu, tidak berani menyerang Longchen. Mereka sangat kontras dengan Longchen yang tak kenal takut. Longchen benar-benar tampak seperti dewa pertempuran yang tak terkalahkan yang datang untuk berjalan-jalan di dunia fanah. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah kakinya. Nilai waktu sebatang dupa dengan cepat berlalu, Longchen telah melewati pusat kota Suan Timur. Dia sekarang menuju formasi teleportasi di dekat gerbang kota. Jalan-jalan, gedung-gedung, udara, semuanya dipenuhi oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang diam-diam mengawasinya maju. Tapi tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Sial, apa yang kalian semua tunggu? Longchen dengan sengaja menginjak-injak martabat semua ahli di wilayah Suan Timur. Jika kita membiarkannya pergi, dia akan menciptakan legenda lain, semua ahli wilayah Suan Timur tidak dapat memblokirnya. Apakah Anda bersedia menerima penghinaan seperti itu? Dia hanyalah pengkhianat yang menghancurkan sektenya sendiri, iblis yang membantai teman dan musuh. Adapun kalian semua, bukankah kalian utusan keadilan? Apakah Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghentikannya? Jika Anda membiarkan Longchen dengan damai keluar dari wilayah Suan Timur, itu akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidup Anda. Raung seorang pakar Lifestar Raungan ahli Lifestar ini akhirnya mengejutkan banyak orang. Ini benar. Longchen melakukan ini untuk mengintimidasi semua ahli wilayah Suan Timur. Jika mereka membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya, tidak ada dari mereka yang bisa berjalan dengan kepala terangkat lagi. Ditakuti sampai tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk memblokir seorang murid jadekor, wilayah Suan Timur akan menjadi bahan tertawaan Central Plains. Dia benar. Jangan ada rasa was-was. Kita semua pejuang di jalan yang benar, dan misi kita adalah melenyapkan iblis. Untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kedamaian dan persatuan wilayah Suan Timur, kami pasti tidak bisa membiarkan Longchen keluar hidup-hidup. Seorang ahli bintang kehidupan, yang tampaknya berasal dari jalan yang benar, mengenakan jubah biru safir dan kelompok cendikiawan, tiba-tiba berjalan keluar dan berteriak, suaranya penuh dengan kekuatan sihir. Kita tidak bisa membiarkan Longchen pergi hidup-hidup. Longchen harus mati. Kalau tidak, apa yang akan terjadi dengan keadilan dan kebenaran? Semua pakar tingkat Master Sekte, serang bersama. Bunuh iblis ini untuk wilayah Suan Timur. Pakar yang tak terhitung jumlahnya mulai meraung, dan tekanan yang mengerikan memenuhi udara. Di kejauhan, ada beberapa kereta perang besar dengan Magical Beast menariknya. Mereka semua adalah Magical Beast peringkat kesebelas yang menakutkan. Namun, mereka hanya berhenti di udara, diam-diam melihat apa yang terjadi di sini. Kereta perang memiliki formasi yang menghalangi orang untuk melihat siapa yang ada di dalam. Orang-orang di kota semua menunggu mereka menyerang, tetapi orang-orang di dalam kereta perang tidak pernah bergerak. Orang-orang di kota tidak bisa lagi menunggu. Longchen, kamu iblis keji, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Lebih dari 10 pakar Lifestar menyerang. Pada saat yang sama, lebih banyak pakar Lifestar di belakang mereka bergegas mendekat. Semua ahli dengan basis kultivasi yang lebih lemah mundur, takut terjebak di dalamnya. Pada saat ini, puluhan pakar Lifestar mengepung Longchen, menghalangi semua jalan mundurnya. Kamu harus memikirkan ini baik-baik. Saya akan memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Mereka yang menyerangku harus membayar harga yang mengerikan. Longchen perlahan berhenti, menatap dingin ke arah para ahli yang menyerangnya. Bocah sombong, mengapa kamu tidak mengatakan kata-kata itu kepada orang mati dari Sekte Suantian Dao? Pakar Lifestar yang memegang pedang mencibir dan menyerang Longchen. Dia adalah musuh Sekte Suantian Dao, dan Longchen mengenalinya. Dia pernah datang dengan pilvali untuk mengancam Sekte Suantian Dao. Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Sekarang, saatnya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Longchen menginjak tanah. Sayap petir muncul di punggungnya, dan kecepatannya tiba-tiba meroket saat dia pergi untuk menyapa ahli itu. Biarkan festival pembantaian dimulai. Darah memercik. 1483. Panci itu memblokir pedang ahli bintang kehidupan, sementara pedang petir tiba-tiba muncul dan menebas tubuhnya. Kekuatan luar biasa langsung memotongnya menjadi dua. Sebelumnya, Longchen menggunakan pot sebagai senjatanya. Baginya untuk beralih ke bilah petir tiba-tiba membuat orang ini lengah, dan dia tersambar. Selamatkan aku, pakar Lifestar berteriak ngeri. Kekuatan petir yang mengerikan menyerbu tubuhnya, melumpuhkannya. Dia bahkan tidak bisa lari. Yang paling menakutkan dari semuanya, energi Dao surgawinya sebenarnya tidak mampu menekan kekuatan petir ini. Dipenuhi dengan teror, dia memohon untuk diselamatkan. Yang menyelamatkannya adalah bilah petir Longchen. Itu jelas memotong kepalanya, menyelamatkannya dari kesulitannya saat ini. Saat dia membunuh ahli Lifestar ini, tiga serangan lainnya mencapai dia. Namun, mereka terlalu lambat untuk menyelamatkannya. Longchen, siapa yang percaya kamu tidak menghancurkan sekte Suantian Dao saat kamu begitu kejam, mengamuk seorang ahli. Saya sudah menjelaskan bahwa apakah Anda ingin percaya atau tidak adalah masalah Anda sendiri. Tetapi jika Anda ingin membunuh saya, apakah Anda mengharapkan saya untuk tidak menyerang balik? Menyerangku itu wajar, tapi aku menyerangmu menjadi kejam. Persetan dengan ibumu, mati saja. Longchen meraung dan menghancurkan pot, menghancurkan tiga serangan. Thunder Force beredar di kakinya, dan dia menyerbu ke arah orang yang telah memutuknya karena kejam. Bilah petir menebas. Boom! Pakar itu melawan dengan kekuatan penuhnya, dan staff item leluhurnya diaktifkan. Tapi dia terkejut menemukan bahwa Longchen bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bilah petirnya tidak kalah sedikit pun dengan item leluhur. Tapi tiba-tiba, bilah petir itu meledak menjadi langit yang penuh dengan rune petir. Tidak baik, ekspresi orang itu benar-benar berubah. Saat bilah petir meledak menjadi rune, mereka berubah menjadi jaring petir yang menjebaknya. Dia menghancurkan tongkatnya ke jaring petir untuk membebaskan diri, tetapi pada saat ini, pot Longchen datang menghancurkannya. Boom! Kekuatan fisik Longchen yang luar biasa ditampilkan secara penuh. Pakar Lifestar itu hanya bisa membuat blok dengan tergesa-gesa, tetapi jaring petir juga membuat tubuhnya mati rasa dan memengaruhi kekuatannya. Kekuatan balok ini kurang dari 80% dari kekuatan normalnya, dan akibatnya, kepalanya dihancurkan oleh pot. Roh Yuan-nya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum kekuatan petir melahapnya, membunuhnya. Pakar bintang kehidupan lainnya dibunuh, dan item leluhurnya diambil oleh Longchen. Itu, menakutkan. Apakah itu mereka yang cemburu pada Longchen, mereka yang memujanya, atau apakah mereka murni ahli yang datang untuk menonton kesenangan, mereka semua terkejut. Sebanyak 38 pakar bintang kehidupan telah menyerang pada saat yang sama, tetapi dalam bentrokan pertama, Longchen membunuh dua dari mereka. Awalnya, mereka mengira Longchen bahkan tidak akan bisa bertahan lama ketika dikelilingi oleh 38 ahli Lifestar. Tapi sekarang Longchen telah menggunakan kekuatan petirnya untuk membunuh mereka berdua. Itu diluar prediksi semua orang. Boom! Longchen menerima serangan dari lima ahli Lifestar sekaligus, dan serangan kombinasi mereka akhirnya menghempaskan Longchen. Saat dia terlempar ke belakang, pedang tajam muncul ke mana dia pergi. Itu menusuk punggungnya sampai ke gagangnya. Penyerangnya adalah seorang ahli yang sangat berpengalaman yang pertama kali menghitung jalur Longchen dan meletakkan pedangnya di tempat yang tidak akan dilihat Longchen, hanya menunggu Longchen dilemparkan ke atasnya. Itulah mengapa Longchen tidak merasakan apa-apa, dan saat dia dipukul, kekuatan yang terkumpul di pedang akan meledak. Tidak peduli seberapa cepat refleks Longchen, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun. Mayoritas orang akan bersorak bahwa Longchen pasti sudah mati. Ada juga sebagian kecil yang mendesah menyesal dan beberapa mengepalkan tinjunya erat-erat. Mereka adalah pemuja Longchen. Jika dia mati, legenda di hati mereka akan hancur. Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Longchen, kamu akhirnya membayar harga untuk kebodohan dan kesombonganmu. Ingat, anak muda tidak boleh terlalu sombong. Tuan pedang mencibir. Tubuhnya terasa agak mati rasa, tetapi dia tidak memperhatikannya. Jika mereka tidak sombong, apakah mereka masih muda? Apakah mereka seharusnya seperti hantu tua sepertimu, hanya tahu cara memainkan trik-trik kecil? Longchen tidak berbalik. Dia melihat pedang yang menusuk keluar dari dadanya dengan senyum tipis. Pada saat ini, teriakan kaget terdengar dari kejauhan. Tapi semua orang fokus pada Longchen yang tertusuk, jadi mereka tidak peduli. Bahkan sebelum kematianmu, kamu menolak untuk bertobat. Maka kamu bisa mati saja. Cibir orang itu, kekuatan di dalam pedangnya meletus. Tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah, ketika dia menemukan bahwa energi di tubuhnya telah tersedot hingga kering. Dia tidak bisa mengeluarkan sedikitpun kekuatan. Apakah kamu tahu, saat Anda bersekongkol melawan orang lain, orang lain juga bersekongkol melawan Anda? Hantu tua, ingat, orang sombong punya kekuatan untuk mendukungnya. Orang-orang arogan tanpa kekuatan untuk mendukungnya sudah lama mati, kata Longchen dengan acuh-ta'acuh. Pakar Lifestar itu menunduk dengan ngeri. Pada waktu yang tidak diketahui, tombak petir muncul di tangan Longchen. Tombak petir ini telah menusuk perut sang ahli tanpa dia sadari. Tidak ada rasa sakit, hanya perasaan sedikit mati rasa. Bahkan jika dia tidak menatapnya, dia bahkan tidak akan menyadarinya. Anda, hanya pada saat ini dia tiba-tiba teringat bahwa dia merasakan kedutan terkecil di perutnya ketika pedangnya menusuk Longchen. Pasti pada saat itulah dia dipukuh. Tombak petir ini tidak terlalu panjang, dan tidak menembus tubuhnya. Namun, itu telah menembus dantiannya, yang merupakan sumber energinya. Meskipun dia telah menikam Longchen, dia tidak dapat melepaskan kekuatannya. Hantu tua, kita semua sibuk, jadi aku tidak akan mengucapkan terlalu banyak kata selamat tinggal. Aku hanya akan mengirimmu pergi. Bang! Tombak petir tiba-tiba tumbuh, dan ahli Lifestar meledak. Sekarang semua orang akhirnya melihat tombak petir di tangan Longchen. Longchen memaksa pedang keluar dari dadanya dan melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Dengan pot yang ada, setelah master item leluhur dibunuh, item leluhur bahkan tidak berani melawan. A. Satu lagi, para penonton menelan ludah. Pada awalnya, mereka merasa bahwa Longchen akan hancur. Mereka tidak mengira bahwa dia sengaja mengambil pedang ini untuk membunuh ahli Lifestar itu. Sungguh skema yang mengerikan. Tubuhnya ditusuk oleh item leluhur. Tidak mungkin dia bisa sembuh dengan cepat. Serang bersama, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mengikuti seruan seorang ahli, yang lainnya menyerang sekali lagi. Mereka telah memperhatikan bahwa cedera Longchen belum pulih. Jelas, menerima serangan itu tidak sesederhana itu. Dia kemungkinan besar terluka parah. Para ahli sekali lagi menyerang, dan kekuatan item leluhur mengamuk di udara. Longchen memegang panci di tangan kirinya dan pedang petir di tangan kanannya, bertarung melawan mereka sendirian. Kekuatannya sangat menakutkan, dan setiap pukulan potnya membutuhkan beberapa orang untuk bekerja sama untuk menerimanya. Adapun bila petirnya, kekuatan gunturnya membuat siapapun yang mencoba menerimanya sendirian akan lumpuh dan jatuh ke posisi yang sangat berbahaya. Jadi semua ahli ini harus bekerja sama untuk menyerang dan bertahan. Tetapi sebagai orang-orang di tingkat master sekte tingkat pertama, mereka terbiasa bertarung sendirian. Mereka jarang bekerja sama dengan siapapun, mengakibatkan mereka terlempar ke dalam kekacauan saat Longchen menyapu mereka. Pakar bintang kehidupan lainnya dibunuh oleh bilah petir Longchen, tetapi itu mengungkapkan celah yang memungkinkan orang lain menusuk tombak melalui tulang rusuk Longchen. Darah segar mengalir keluar. Longchen ini, kenapa dia tidak sembuh? Melihat Longchen berulang kali terluka tetapi tidak sembuh membuat orang merasa penasaran. Apakah kamu tidak ingat, Longchen bukan seorang celestial dan tidak dapat menggunakan energi Dao Surgawi untuk menyembuhkan, kata orang lain. Begitu seseorang mengatakan ini, semua orang ingat bahwa Longchen bukanlah seorang celestial. Dia adalah semacam keanehan kultivasi. Saat itu, Pilvali menuduhnya sebagai Heaven Caesar, tetapi kemudian terbukti salah. Jadi pada akhirnya, dia hanya dikenal sebagai orang aneh di dunia kultivasi. Cincin Surgawinya keluar, tetapi tidak ada sedikitpun energi Dao Surgawi yang beredar di dalamnya. Mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa tanpa energi Dao Surgawi, dia tidak akan dapat menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh item leluhur, sehingga dia akan segera dikalahkan. Semuanya, jangan panik. Selama kita membuatnya lelah, dia pasti akan mati. Mengingatkan seorang tetua kurus. Hati-hati. Tepat pada saat ini, Longchen meminjam momentumnya dari serangan orang lain untuk berputar ke arah tetua kurus, pedang petirnya tanpa ampun menebas. Karena gangguan berbicara, sesepuh hanya bisa menerimanya secara langsung. Selama dia memblokir satu serangan ini, yang lain akan datang untuk membantunya. Sayangnya, bila petir Longchen segera berubah menjadi rune petir saat bersentuhan dengan senjata tetua kurus, membentuk jaring yang mengikatnya. Sudah berakhir untuknya, para penonton tidak bisa menahan nafas. Longchen sebelumnya menggunakan langkah ini untuk membunuh ahli Lifestar lainnya. Ini adalah langkah dengan praktis tidak ada solusi. Seperti yang diharapkan, tidak peduli bagaimana orang itu berjuang, dia tetap terbunuh oleh pot itu. Namun, yang lain sudah siap kali ini. Saat orang itu terbunuh, beberapa dari mereka melepaskan serangan sengit ke Longchen. Namun, tujuan mereka untuk menghentikan Longchen membunuh ahli kurus itu tidak berhasil. Longchen menyerang lebih dulu, membunuhnya dan kemudian berbalik untuk memblokir serangan mereka. Tapi tentu saja, itu berarti dia terlambat untuk memblokir, jadi dia dikirim terbang, batuk seteguk darah. Cepat, sekarang, bunuh dia. Melihat Longchen batuk darah dan dipenuhi luka, semakin banyak ahli yang bergabung. Longchen jatuh ke dalam situasi putus asa dalam sekejap. Tepat saat Longchen habis-habisan memblokir serangan mereka, sebuah pedang muncul di titik buta. Pada saat itu, ruang membeku. Hahaha, kamu akhirnya datang. Longchen tertawa terbahak-bahak. Api emas meledak keluar dari tubuhnya. 1484, Longchen tersenyum dingin saat api meledak darinya. Sosok terwujud dalam api. Hal yang memalukan, aku sudah lama menunggumu. Begitu sosok itu muncul, pedang yang secara misterius tergantung di udara berbalik, mengabaikan serangannya dan tiba-tiba menusup ke udara. Pedang itu menembus tepat saat pot Longchen menabraknya. Tak satu pun dari serangan mereka ditujukan pada yang lain. Sebaliknya, mereka hanya diarahkan ke udara. Sepertinya mereka menyerang secara acak. Sosok yang memegang pedang mengeras. Pedang anehnya bengkok dan kemudian melompat kembali, memungkinkannya untuk mundur. Saat dia mundur, ayunan pot Longchen yang tampaknya acak menghalangi jalannya. Tampaknya secara kebetulan menabrak tepat di mana dia pergi. Sosok itu berputar di udara, menggunakan beberapa seni rahasia yang tidak diketahui untuk memanggil penghalang. Panci Longchen menabrak penghalang, menyebabkannya bergetar. Pada akhirnya, penghalang itu meledak, tetapi kekuatan pot telah berkurang ke titik di mana sosok itu hanya memuntahkan seteguk darah. Saat dia diekspos, manifestasinya muncul bersamanya. Orang-orang berteriak kaget, Sembilan Bunga mewujudkan Tao Surgawi. Itu adalah peringkat Sembilan Celestial. Itu adalah seorang pembunuh dari Blood Kill Hall. Longchen benar-benar berhasil menemukan jejaknya dan menghentikan pembunuhannya. Bukankah peringkat Sembilan Celestial mereka pembunuh peringkat Valet Go? Bukankah dikatakan bahwa mereka tidak pernah gagal? Tapi sekarang dia baru saja melakukannya. Sepertinya Longchen sudah lama mempersiapkannya. Mungkinkah dia belum melepaskan kekuatan penuhnya? Kamu pikir kamu bisa pergi setelah mencoba membunuhku? Ini masih siang hari, jadi berhentilah bermimpi. Pembunuh itu berbalik untuk pergi, tetapi pada saat ini, bilah petir Longchen, yang telah lama diangkat ke langit, tanpa ampun menebas. Split the Heaven 4 Dengan kekuatan Longchen saat ini, bentuk keempat dari Split the Heaven dapat dilepaskan secara instan olehnya. Dan setelah bertarung dengan pembunuh Blood Kill Hall begitu lama, dia memiliki tingkat pemahaman tertentu dalam teknik gerakan mereka. Dia telah benar-benar memotong jalan mundurnya. Pedang pembunuh Blood Kill Hall tiba-tiba mekar dengan cahaya. Itu adalah item ancestral, dan item yang sangat kuat pada saat itu. Cahaya surgawi muncul di sekitarnya, menghalangi serangan Longchen. Mati. Pedang pembunuh Blood Kill Hall menghancurkan bilah petir Longchen dan kemudian melengkung, menyerangnya seperti ular berbisa dari sudut yang aneh. Transformasi jiwa peringkat 9 Celestial benar-benar kuat. Tapi jika kamu ingin membunuhku, maka itu tetap sama, berhenti bermimpi. Panci Longchen tubuh melindunginya. Dengan suara ledakan, pedang si pembunuh meninggalkan bekas luka panjang di panci, dan Longchen dikirim terbang. Kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Celestial peringkat 9 dari item leluhur bahkan lebih besar daripada para ahli bintang kehidupan yang kuat ini. Serang, bunuh Longchen. Untuk seorang pembunuh dari Blood Kill Hall muncul entah dari mana itu mengejutkan, tetapi para ahli Lifestar tidak membiarkan hal itu menghentikan mereka. Mempertimbangkan permusuhan Blood Kill Hall dengan Longchen, itu tidak aneh. Mereka menyerang sekali lagi. Mereka telah memaksa Longchen dalam kesulitan, dan sekarang pembunuh itu telah bergabung, membunuh Longchen akan menjadi sederhana. Pancinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat, seorang ahli bermata tajam melihat bekas luka di pot. Semua upaya mereka sebelumnya tidak berhasil merusak pot sama sekali, tetapi si pembunuh langsung merusaknya. Jika dia terus menyerang, pot tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hef, idiot, kamu akan membayar harga untuk kebodohanmu. Jika Anda menginginkan hidup saya, maka datanglah. Longchen berteriak tanpa rasa takut, dan dia mengayunkan potnya lebih keras dari sebelumnya, kekuatannya meledak. Dia takut, semuanya, bunuh iblis ini bersama-sama. Boom, Longchen baru saja mengirim sekelompok ahli Lifestar terbang ketika pembunuh Bloodkill Hall sekali lagi menyerang. Dia mengatur waktunya dengan sempurna sebelum Longchen bisa memanggil lebih banyak kekuatan. Akibatnya, Longchen hanya bisa memindahkan pot untuk memblokir, dan dia dikirim terbang, luka dalam lainnya muncul di pot. Dia berlari, hentikan dia, teriak seorang ahli. Longchen telah memanggil sayap petir dan mulai terbang menuju pusat kota. Longchen, Bukankah kamu begitu berani sekarang? Bukankah kamu sangat mendominasi? Tapi sekarang kau berlari seperti anjing liar. Kamu hanya sepotong sampah. Raung seorang ahli Lifestar saat dia mengejar dengan penuh semangat. Bagi Longchen untuk tiba-tiba mulai berlari itu mengejutkan, tetapi kemudian mereka merasa itu wajar saja. Penampilannya sudah cukup mengejutkan. Seorang murid Inti Giok sebenarnya mampu melawan ahli bintang kehidupan yang kuat dengan item ancestral begitu lama, dan bahkan berhasil membunuh beberapa dari mereka. Itu mengagumkan. Longchen, kamu pengkhianat sektemu sendiri, kamu iblis yang tidak dapat ditebus, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pakar Lifestar dengan cepat menyusulnya. Longchen terbang dengan aneh, terkadang ke kiri dan kemudian tiba-tiba ke kanan. Kadang-kadang, dia akan bertarung sebentar sebelum terbang lagi. Beberapa orang terkejut memperhatikan bahwa ketika Longchen bergegas pergi, matanya tertutup. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Longchen terbang di sekitar kota Suantimur, sepertinya dia sedang memainkan permainan perburuan yang energi, dan dia terlalu cepat bagi mereka untuk mengelilinginya lagi. Beberapa dari mereka langsung menyerah untuk mengejar dan malah membentuk formasi besar di sekelilingnya untuk membatasi area geraknya. Hei hei, aku sudah menemukannya. Mata Longchen tiba-tiba terbuka. Mereka bersinar terang saat dia menatap sebuah bangunan besar di depannya. Itu adalah bangunan besar dan tinggi yang didekorasi dengan emas dan batu giyok. Itu sangat megah, tetapi ketika ditempatkan di tempat gedung pencakar langit yang mengjulang tinggi seperti kota Suantimur, itu tidak menarik sama sekali. Para ahli yang mengejar Longchen melihatnya tiba-tiba berhenti di depan gedung besar ini. Mereka segera melancarkan serangan bertubi-tubi. Longchen, hadapi kematianmu. Lebih dari 10 ahli Lifestar telah meluncurkan serangan dengan item leluhur mereka. Kekuatan semacam ini praktis mengguncang dunia, dan semuanya terkonsentrasi pada Longchen. Berengsek, berhenti. Pembunuh Blood Kill Hall tiba-tiba mengeluarkan teriakan panik. Sudah terlambat, serangan ahli Lifestar ditembakkan. Ada pedang raksasa, tombak terbang, cahaya surgawi, dan serangan pelangi. Mereka semua bergabung bersama untuk membentuk domain kematian mutlak. Boom! Serangan gabungan mereka melahap Longchen. Pada saat yang sama, itu juga menghantam bangunan raksasa di belakangnya. Tidak. Pembunuh Blood Kill Hall meraum marah. Bangunan raksasa itu meledak, memenuhi langit dengan pecahan-pecahan. Ini, ini adalah, patung ini adalah. Saat debu meredah, Longchen telah menghilang. Sebaliknya, yang mereka lihat adalah patung raksasa setinggi 3.000 meter. Itu menggambarkan seorang pria mengenakan jubah hitam dan rambut panjang jatuh secara alami. Dia memegang dua belati di tangannya. Tubuhnya sedikit membungku, dan belatinya mencolok di depannya. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam, tampak seperti mereka bisa menuai kehidupan seseorang kapan saja. Dia adalah penuai kehidupan, hanya dengan melihatnya membuat orang lain merasakan sakit di jiwa mereka. Udara terasa dingin, dengan aura kematian hadir. Ini adalah, patung dewa pembunuh. Para penonton menutup mulut mereka, menatap kaget. Mungkinkah ini benteng Blood Kill Hall di kota Suantimur? Itu, benar-benar terungkap. Blood Kill Hall adalah organisasi rahasia yang tidak menerima orang luar. Bahkan misi pembunuhan harus melewati benteng rahasia mereka. Selama ini, tidak ada yang pernah mendengar mereka memiliki benteng di sini. Harus diketahui bahwa Blood Kill Hall hanya peduli pada uang, bukan hubungan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kebencian terhadap mereka, tetapi Blood Kill Hall terlalu misterius, dan tidak ada yang tahu di mana sarang mereka. Yang terpenting, mereka sangat kuat sehingga tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Jika kubu mereka terungkap, kubu itu akan hancur. Blood Kill Hall telah menyinggung hampir setiap sekte dalam beberapa cara, dan sekarang orang-orang tahu ada benteng di kota Suantimur, itu akan hancur. Serangan kombinasi itu telah menghancurkan bangunan itu, tetapi patung itu masih berdiri, tidak terluka sama sekali. Tidak diketahui bagaimana itu dibangun, terutama di tengah kota Suantimur. Butuh waktu yang sangat lama untuk membangun di lokasi ini, jadi ini harus menjadi benteng mereka di kota Suantimur. Tidak ada alasan lain untuk memiliki sesuatu sebesar ini di sini. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gedung begitu meledak. Mereka semua mengenakan jubah hitam ketat. Niat membunuh yang dingin membara di mata mereka saat mereka mengelototi para ahli di luar. Mereka semua dengan erat mengepalkan pedang di punggung mereka, sepertinya mereka akan membantai mereka semua kapan saja. Sebenarnya ada ratusan orang dari Blood Kill Hall, dan semuanya sangat menakutkan. Mayoritas adalah pakar bintang kehidupan, dengan beberapa pakar transformasi jiwa di antaranya. Adapun mereka dengan basis kultivasi yang lebih lemah, tidak ada satupun. Beberapa orang diam-diam melihat reruntuhan di bawah dan melihat banyak mayat. Jelas, yang lebih lemah sudah mati. Sekarang masa pembunuh yang menakutkan telah muncul, dan para ahli yang baru saja menyerang semuanya mundur, ketakutan. Mereka melihat niat membunuh di mata para pembunuh ini. Mereka terlihat seperti akan menjadi gila. Penghujat dewa pembunuh akan mati. Salah satu pakar Lifestar Blood Kill Hall, yang tampaknya adalah pengawas tempat ini, memelototi para ahli yang telah membawa malapetaka pada diri mereka sendiri. Apakah kita benar-benar akan mati? Saya ingin mencobanya. Tepat pada saat ini, suara malas terdengar, menyebabkan semua orang mendongak kaget. Di bahu patung dewa pembunuh ada seorang pria dengan pedang hitam di bahunya dan senyum mengejek. Dia menebaskan pedangnya di leher dewa pembunuh. 1485. Orang-orang terlalu kaget melihat patung dewa pembunuh. Mereka tidak menyangka bahwa Blood Kill Hall akan memiliki benteng rahasia tepat di tengah kota Suan Timur. Mereka hanya memperhatikan Longchen begitu dia berbicara. Dibandingkan dengan patung raksasa, dia tampak sangat kecil. Dia seperti semut di bahunya. Pada saat ini, gambar pedang dingin meretas leher patung dewa pembunuh. Dia, gila, tindakan Longchen ini mengejutkan orang lebih dari semua pertempuran sebelumnya. Bahkan pakar Lifestar pun merasa merinding. Longchen, kamu berani. Semua ahli Blood Kill Hall meraung dengan gila, tapi sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Mereka benar, Longchen memang berani. Dia tidak ragu sama sekali. Sebuah kepala besar terbang ke udara. Aliran waktu sepertinya berlalu dengan lambat ketika orang-orang menatap kepala yang melayang di udara. Pakar Blood Kill Hall semuanya pucat. Wajah mereka dipelintir oleh kebencian. Longchen, ah, Longchen. Keahlianmu dalam memprovokasi bencana benar-benar tak tertandingi. Di kejauhan, Zheng Wenlong berdiri di lantai atas rumah lelang Huayun. Dia tidak terlalu jauh dari patung dewa pembunuh, yang memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas apa yang dilakukan Longchen. Dia tersenyum pahit. Longchen ini benar-benar berusaha menentang langit. Satu tebasan pedangnya akan membuat Blood Kill Hall menjadi gila, kata seorang tetua berjubah putih di samping Zheng Wenlong. Ada juga selusin ahli Lifestar yang menemani Zheng Wenlong. Aura mereka dicadangkan, membuat mereka terlihat seperti orang biasa. Tapi cahaya tajam tersembunyi di mata mereka, seperti jarum yang tersembunyi di dalam sutra. Mereka semua adalah sosok yang kuat. Mereka adalah penjaga Zheng Wenlong yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Zheng Wenlong telah dipromosikan menjadi pengawas tingkat tertinggi dari Sekte Huayun di wilayah Suan Timur. Sekte Huayun secara alami akan mengkhawatirkan keselamatannya. Pemimpin orang-orang ini adalah sesepuh berjubah putih. Dia sepertinya tidak memiliki aura sama sekali. Bahkan sulit untuk merasakan kehadirannya. Dia melanjutkan, Saya mendengar bahwa Longchen pernah menghancurkan salah satu benteng Blood Kill Hall di Wastelen Timur, menyebabkan mereka mengirim para ahli untuk membunuhnya berulang kali. Tapi sekarang berbeda. Ini adalah benteng utama Blood Kill Hall di wilayah Suan Timur, dan patung itu memiliki energi iman yang terkonsentrasi. Longchen tidak hanya menghujat dewa mereka, tetapi dia juga menghancurkan sebagian dari energi iman mereka. Sekarang dia benar-benar memprovokasi bencana. Zheng Wenlong memijat pelipisnya. Dia merasakan sedikit sakit kepala. Selama bertahun-tahun berbisnis, saya bisa mendapatkan pemahaman umum tentang apa yang dipikirkan orang di dalam hati hanya dengan melihat. Tetapi ketika menyangkut orang ini, saya tidak pernah bisa melihat melalui dia. Aku tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Apakah kita perlu diam-diam membantu Longchen pergi dari sini? Menyelidiki sesepuh berjubah putih setelah berpikir sejenak. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Ketua Sekte tidak akan mengizinkan kita untuk ikut campur dalam hal-hal di luar batas kita. Kita harus tetap menonton dengan tenang. Pada saat ini, kepala yang telah dipotong Longchen akhirnya jatuh ke tanah. Anehnya, patung yang tadinya sangat keras sebelum kepalanya dipotong, kini tiba-tiba meredup. Kepala pecah dan hancur menjadi debu. Mengikuti kepala, retakan menyebar ke seluruh sisa patung, dan hancur. Berkat kehancurannya, kolam surgawi terungkap di bawahnya. Sial, sebenarnya ada mata air dewa langit dan bumi di sini juga. Mata Longchen segera berubah menjadi hijau karena keserakahan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengulurkan tangan, dan mata air surgawi melonjak ke arahnya. Dia menyerapnya ke ruang kekacauan utama dalam sekejap. Bahkan ada lebih banyak energi dalam hal ini daripada Sekte Sihir Penekan Surga. Sekte Sihir Penekan Surga telah menjadi salah satu dari tiga sekte besar surgawi, sementara ini hanyalah cabang suan timur dari Blood Kill Hall. Tapi itu masih memiliki mata air surgawi langit dan bumi yang begitu besar. Longchen, kamu telah menghujat dewa kami dan menghancurkan benteng kami. Blood Kill Hall tidak akan berhenti sampai kamu mati. Raung seorang pakar Lifestar dari Blood Kill Hall. Dia menuduh Longchen dengan niat membunuh yang meluap. Ahli Blood Kill Hall lainnya juga menyerang. Pedang Ki memenuhi langit, menembus kehampaan. Mereka menyegel semua ruang di sekitar Longchen. Bagus, akan lebih baik jika tidak ada istirahat sampai mati. Anda tidak hanya menyerang saya dari Wastelen Timur sampai ke Central Plains, tetapi Anda hampir membunuh Chu Yao. Hari ini, kita akan menambahkan permusuhan baru ini di atas permusuhan lama kita dan menyelesaikannya bersama-sama. Longchen sama marahnya dengan mereka. Dia memikirkan bagaimana Chu Yao akan mati untuk pembunuh Blood Kill Hall jika bukan karena Leng Yu Yan. Sekarang mereka ingin mengatakan bahwa mereka tidak akan beristirahat sampai dia mati. Dia sudah lama merasa seperti itu terhadap mereka. Cahaya hitam tiba-tiba berkembang dari Evil Moon, dan dia menebasnya ke depan. Evil Moon sekarang tampak seperti pedang pembantaian yang berasal dari neraka. Tebasan yang satu ini menyebabkan langit dan bumi bergetar. Gambar pedang setinggi 3.000 meter ditembakkan, dan cahaya hitam menutupi langit. Itu mengungkapkan semua pembunuh Blood Kill Hall yang mencoba menyelinap ke arahnya. Niat membunuh yang mengerikan. Orang-orang berteriak, karena pada saat itu, jiwa mereka bergetar kesakitan. Niat membunuh itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa takut. Riak hitam menyebar di udara, membunuh banyak pembunuh Blood Kill Hall. Mereka tidak dapat menahan serangan ini. Gambar pedang hitam membunuh ratusan ahli Blood Kill Hall, menyisakan kurang dari 20. Mereka mengandalkan item leluhur mereka untuk bertahan hidup, tetapi serangan yang kuat itu seperti seember air dingin di atas kepala mereka. Kemarahan dan kebencian mereka ditekan oleh rasa takut. Long Chen tidak menekan serangan itu. Sebaliknya, dia mengayunkan Evil Moon sehingga bersandar di bahunya. Satu orang dan satu pedang, keduanya dipenuhi dengan niat membunuh, keduanya mengenakan pakaian hitam. Long Chen saat ini tampak seperti penuai kehidupan yang berasal dari neraka. Semua orang gemetar saat mereka menatapnya. Para ahli yang sebelumnya menyerangnya semua merasa ketakutan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Long Chen tidak menggunakan kekuatan aslinya untuk melawan mereka. Dia telah memimpin mereka berkeliling untuk mencari benteng Blood Kill Hall. Begitu pembunuh Blood Kill Hall ini muncul, Long Chen merasa ada yang tidak beres. Kekuatannya sangat aneh, dan itu tidak terasa seperti kekuatannya sendiri. Itu lebih seperti dia meminjam semacam kekuatan lain. Itulah yang membuatnya melukai pot. Saat itulah Long Chen menjadi curiga. Kedua kalinya pembunuh itu merusak pot, Long Chen yakin bahwa dia meminjam semacam energi dan itu datang dari dekat. Jejak terkecil ditangkap oleh seni tubuh Hegemon 9 bintang saat dia terbang ke seluruh kota. Dia telah memberi umpan pada si pembunuh untuk menyerangnya untuk memastikan dari arah mana energi itu berasal. Dan pada akhirnya, dia telah menemukan patung dewa pembunuh. Peringkat 9 Celestial itu berhasil meminjam sedikit energi iman untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini hanya mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Pemandangan Long Chen saat ini membuat orang gemetar. Tapi ada juga sebagian orang yang merasakan darah panasnya melonjak. Long Chen yang lebih kuat dan gagah muncul, semakin mereka memujanya. Beberapa gadis di musim semi masa muda mereka menatapnya dengan penuh kekaguman. Pemandangan Long Chen saat ini yang tak tertandingi adalah dampak visual yang kuat. Itu memiliki daya tarik yang fatal bagi para wanita muda ini. Beberapa murid muda masih dipenuhi dengan harapan akan impian mereka, dan mereka memandang Long Chen sebagai tujuan mereka. Mereka juga ingin menjadi seperti Long Chen dan suatu hari memandang rendah semua jenius kuat lainnya sebagai bukan apa-apa. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada Long Chen. Beberapa tatapan memuja dan mengagumi, sementara beberapa cemburu dan ketakutan. Ada berbagai macam emosi. Riak hitam yang berasal dari Evil Moon meningkatkan efek visual. Menatap ahli blood kill hole yang tersisa, Long Chen mencibir, Tidakkah kamu mengatakan bahwa siapapun yang dilahirkan adalah orang berdosa, sehingga tidak apa-apa bagimu untuk membunuh mereka? Ketika mereka mati, mereka hanya kembali ke pelukan Dewa Pembunuh. Lalu mengapa kamu terlihat sangat kaget dan ketakutan sekarang? Mungkinkah keyakinan Anda tidak cukup saleh? Atau apakah itu di dalam, Anda masih takut mati? Atau mungkin Anda sudah meragukan prinsip Dewa Pembunuh sejak awal, jadi Anda rakus akan kehidupan? Atau apakah Anda telah melakukan begitu banyak kejahatan sehingga Anda akhirnya merasa bersalah dan takut? Apakah itu sebabnya kamu sangat ingin hidup? Pendosa, jangan repot-repot mencoba menipu orang lain. Hari ini, kamu pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menghujat Dewa Pembunuh. Pemimpin kelompok pembunuh blood kill hole ini menyerang Long Chen sekali lagi, dan yang selamat mengikuti. Lebih dari 10 item leluhur menyala dan menyerang. Sekelompok idiot yang dicuci otak. Anda hanya alat pembunuh yang digunakan oleh orang lain. Kamu tidak akan pernah mengerti arti hidup yang sebenarnya. Karena kamu tidak memiliki rasa syukur untuk hidup dan tidak menghargai kematian, kamu hanya sekelompok orang bodoh. Long Chen mengangkat Evil Moon, dan gambar pedang hitam merobek langit. Split the Heaven 4 Kali ini, Long Chen tidak menggunakan bilah petir, tetapi tubuh Evil Moon. Gambar pedang hitam itu entah bagaimana memberi kesan iblis yang haus darah dengan senyum dingin saat menebas.